ya apa umroh dibiayai orang hati kita nggak bisa nerima gitu hati kita nggak bisa nerima umroh ini kan khilaf bayan al-ulama fi wujudihi inda syafi'i wajib menurut ulama syafi'iyah hukumnya wajib meskipun nggak seperti wajibnya haji kalau hajikan rukun Islam kalau umroh bukan rukun Islam menurut jum'ur hukumnya sunnah ya namanya sunnah kita disuruh apa di mau diumurain sama umrang orang kita nggak nerima ya boleh-boleh saja kenapa boleh nggak mau nerima karena orang itu kalau diberi ada man ada kemungkinan diungkit-ungkit wal minnatu kabir ya istilahnya kalau diungkit itu di hati nggak enak gitu nggak nyaman ya Pak nggak ya orang kalau diberi tunduk biasanya gitu orang kalau diberi tunduk sampai-sampai ini emak-emak disini tunduk sama suaminya karena diberi duit betul Bu kalau nggak diberi duit kira-kira manut nggak sama suaminya nggak ya nggak manut biasanya nggak manut kita-kira ini bapak-bapak yang bekerja di perusahaan kenapa tunduk pada perusahaan karena di di gaji kalau nggak di gaji orang gitu makanya kami orang Jawa saya orang Jawa gitu ya nggak tahu kalau di yang lain ini saya juga nggak tahu bakal bener kata orang-orang tua gitu wong la westikai iyo mati maksudnya orang kalau diberi itu nggak bisa berkutik ya kan kalau kita pingin merdeka gitu pingin merdeka ya jangan diberi orang lain jangan mau ya kecuali kalau saling memberi makanya anjurannya saling memberi rasul tuh kalau dikasih orang rasul ganti ngasih kasih orang ganti ngasih biar maksudnya tidak berhutang budi kenapa berhutang budi sih nggak berhutang apa kok budi terus gitu ya Iya jadi rasul kalau dikasih biasanya ganti ngasih ganti ngasih ganti ngasih gitu nah boleh nolak boleh bu nggak masalah boleh cuma kalau haji sebaiknya diterima ya sebenarnya nggak masalah sih jadi masuk haji dibayarin orang terus apa umrah dibayarin orang gini bu manusia itu memang nggak bisa hidup sendiri kayak orang Arab bu orang Arab Saudi itu Masya Allah saya belum menemukan satu sahab yang khayir karim melebihi khayirnya orang-orang Arab ya karena emang saya keluar negeri hidup lama itu ya baru di Arab Saudi aja 7 tahun gitu orang Arab itu kalau sudah musim haji cari orang-orang yang belum haji bu Pak bener nyari kalau ketemu ini belum haji dan orangnya baik gitu dibiayai dengan disangu-sanguin apa sangu itu uang jajannya gitu ya udah dibiayain semuanya kan disana haji diurusin pemerintah seperti di Indonesia di Saudi itu mulai tahun berapa gitu haji diurusin oleh pemerintah bayar jaman saya disana waktu paket paling murah 3500 paling mahal antara ya 12-an ribu standarnya 6.000 real standar untuk untuk 7-8 hari untuk 7-8 seminggu untuk seminggu itu segitu nah kalau 6 ribu atau 7 ribu 7 kali 4 berapa berapa 28 28 itu 28 juta untuk seminggu disana pelayanan haji itu itu yang paket standar dapat tenda dapat apa standar kalau paket VIP 10 ribu sekian kadang 12 ribu kali ini aja ya 12 kali 4 berapa segitu untuk sepekan nah tapi itu biasanya deket lampar jemuratnya deket semuanya deket tinggal jalan kaki nah kalau ada mahasiswa belum haji itu biasanya 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 kampus ngadain pendaftaran yang belum haji pengroji ngadain ada personal-personal juga lembaga-lembaga amal gitu yang belum haji karena mengapa ya Allah itu manggil kita untuk haji untuk umroh kadang melalui rezeki kita sendiri kadang melalui rezeki orang lain selama orang lain tadi terkenalnya orang baik gak bakal ngungkit-ngungkit lillahi ta'ala kadang kalau Saudi itu kadang mereka gak mau tahu gak mau dikenal itu uniknya orang Arab itu yang saya kagum dengan psikologi orang Arab yang saya ketemu kebanyakan kebanyakannya pengen bantu orang tapi tidak ada yang gak pengen dikenal malah gak mau dikenal nitip ke seh fulan seh fulan kita tahu ya kalau di Riyad itu seh yang paling karim seaduk dokter profesor dokter Abdullah Muttalak itu penasehat raja karim sekali itu apa karim itu bahasa kita dermawan sampai teman-teman kami itu gak punya duit buat beli popok ngadu ke seh itu seh saya gak punya duit buat beli popok buat belanja butuh berapa ya 500 dikasih 500 belum bayar listrik dikasih bayar listrik ada teman saya mau beli mobil dikasitawari mau beli mobil teman punya utang berapa ribu itu teman-teman dibayarin sama sehnya itu bukan duit seh duitnya para dermawan gak mau dikenal bener-bener gak mau dikenal yang penting udah kadang ngetok-netok pintu kasih duit ngetok pintu kasih duit gak mengenalkan diri gak apa ngetok pintu kasih duit udah pergi gitu wai jadi gini Allah ngasih kebaikan kadang melalui duit kita sendiri kadang melalui duit orang lain selama orang tadi bukan orang yang suka ngungkit-ngungkit terima saja sebaiknya di diterima meskipun hajinya gratis umroi gratis kalau kayak kami-kami ini kalau nurutin gitu gak jadi sekolah bu saya ke pesantren diploma 2 dulu baru lebatah di Lampung gratis yang ngebiayai Arab ngambil S1 di Libya 7 tahun gratis ngambil S1 itu ya S2 nya di di Arab lagi gratis lagi sana mengambil rumah gratis umroh haji bimbing orang gratis lagi kerja malah dapet duit ya gak masalah bu urusan ikhlas biarkan di hati kita hidup juga butuh butuh apa butuh apa butuh duit makanya mahasiswa ya bimbing haji bimbing umroh wis urusan ikhlas biarkan antara orang itu dengan Allah gitu kita ketika menerima bantuan orang lain mau mengumrohkan kita membantu orang juga iya kan membantu orang tersebut ngumrohin kita jangan sampai di hati kita nanti saya gak punya pahala pahalanya bakal diambil oleh orang enggak gitu mandallah ala huda falahul ajru siapapun yang menunjukkan kebaikan maka dia dapat pahalanya yang menjalankan kebaikan dapat sempurna bu yang menunjukkan yang membiayai juga dapat sempurna gak dikurang-kurangi Allah itu maha karim karena manusia aja yang karim punya sifat kayak gitu apalagi Allah yang akramul akramin yang paling karim paling dermawan ya Allah subhanahu wa ta'ala sebaiknya diterima saja sebaiknya diterima ya mungkin melalui itulah Allah memanggil kita untuk berziarah kebaikan Allah dan kebaikan Nabi sallallahu alaihi salam gitu bu ya 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 Terima kasih.